Oke, halo teman-teman kembali lagi di channel Holyboy. Yap, di video kali ini, gue mau kasih tau tutorial cara mengatasi GTA V kalian, error out of game memory seperti ini guys. Biasanya error ini terjadi ketika kalian sedang asik-asik nih, main GTA V baru sekitar 15 sampai setengah jam, di perjalanan tiba-tiba muncul error out of game memory dan itu bikin kesel guys, sumpah guys, kita lagi enak-enak nih melakukan misi atau apapun, tiba-tiba error. Oke, langsung aja di sini, kita ke tutorialnya aja, let's go. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik-klik ini dulu ya, nanti gue cantumin, link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya, dan ini adalah game config, sangat wajib banget. Bagi kalian yang baru aja update GTA V dan yang baru saja pasang pertama kali mode add-on kendaraan atau add-on pad. Jadi game config ini bersifat wajib ya, kalau kalian main GTA menggunakan mode untuk menghindari error out of game memory ketika kalian bermain GTA. Nah, game config ini ya, harus disesuaikan dengan versi game GTA V kalian guys. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan GTA V gue jadul bang, gimana bang? Nah, kalian tetap aja download di sini, karena ini filenya berbentuknya pack ya guys ya, jadi dari versi jadul sampai yang versi terbaru ada di satu folder ini, jadi tetap kalian harus downloadnya di sini guys. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pack file limit adjuster, ini juga gunanya sama untuk menghindari GTA V kalian crash ketika bermain ya. Jadi kalian wajib download, silahkan kalian download. Terus yang ketiga adalah have adjuster, ini juga sama fungsinya guys, untuk menghindari GTA V kalian terjadi crash. Ya, jadi wajib ya have adjuster ini, download juga. Dan yang keempat adalah weapon limit adjuster, sama guys, ini juga wajib kalian download. Oke, yang terakhir kalian harus download yang namanya scriptbook.v.net. Nah, kalau GTA V kalian jadul ya, 1.50, 1.40, sampai 1.68 itu pakai versi scriptbook.v.net biasa ya. Tapi kalau udah update 1.69, kalian harus pindah guys ke Nightly Builds atau Nightly Version. Nih, jadi Nightly Version ini khusus untuk GTA V 1.69. Mau buildnya 3.258 atau 3.279, pokoknya 1.69 pakai yang Nightly Version. Silahkan bisa kalian download yang terbaru disini guys ya. Gue gak tau kalian nontonnya di tanggal berapa, di bulan berapa, apakah sudah update yang terbaru. Pokoknya kalian harus download aja guys yang paling atas. Nah, setelah kalian download semua filenya, bakal ada 5 file seperti ini. Jadi, yang pertama untuk menginstallnya, kita install dulu yang namanya game config guys. Caranya buka Open IV. Oke, disini klik Windows. Tunggu hingga Open IV-nya terbuka guys. Lanjut ke folder mods. Disini update, update RPF. Common, terus data. Oke, setelah itu bisa kalian minimize dulu. Dan kalian buka yang namanya game config folder ini guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk kalian yang menggunakan GTA V versi jadul ya, 1.40, 1.50. Kalian perginya ke old version. Kalian tinggal buka disini. Nah, kan ini banyak nih versinya nih. Kalian tinggal samain aja build-nya dengan GTA V kalian. Nah, cara mengetahui versi yang sama dengan game config ini. Kalian tonton video ini. Nanti kelihatan guys, disitu ada build-nya misalkan 3258. Atau seperti ini nih, 2545. Nanti kelihatan kalau kalian udah nonton video ini. Dan kalian lihat angka 4, angka terakhir di belakang guys. Oke, setelah itu kalian bisa klik ini. Lalu kliknya yang for more mods. Oke, nah ini kayak gini guys. Nah, gue contohinnya karena gue GTA-nya terbaru ya. Jadi pake yang disini guys. Nih, 3258. Ini untuk GTA versi 1.69. Gimana bang, yang 1.69 build-nya 3274? Tep, pokoknya pake yang terbaru yang disediain disini. Oke, jadi gue buka disini. Lanjut ke for more mods. Kalian klik. Lanjut disini kalian copy yang namanya GTA V game base. Gini guys, kalian tinggal buka. Nah, game config ini yang XML. Kalian tinggal drag and drop ke dalam sini guys. Yang tadi kita sudah tempatin. Nih, kalian kesiniin aja. Tunggu beberapa detik. Berarti itu sudah tercopy guys. Sekarang, gimana kalau misalkan. Kita sudah meng-copy game config-nya nih. Udah betul nih. Tapi masih terjadi error. Out of game memory. Nah, biasanya gue ngakalinnya ya. Gue coba-coba. Kalian silahkan bereksperimen. Kalian coba aja download yang traffic 1.5 ini guys. Kalian buka. Kalian copy-in game config yang ini. Kalian coba tuh main sekitar 15-30 menit. Kalau masih error, kalian ganti lagi. Download yang kali 2. Kalian masukin yang kali 2. Kalian cobain lagi kalau masih error. Yang kali 3, kali 4, kali 5. Nah, pasti berhasil guys. Jadi, ada beberapa masalah ya guys ya. Ketika menggunakan GTA V base main ini. Masih error. Jadi, solusinya kalian harus mencoba satu persatu. Tapi yang traffic gini aja guys. Oke, seperti itu ya. Langsung aja disini untuk game config udah selesai. Untuk open IV juga disini bisa kalian close. Dan selanjutnya kalian tinggal buka directory game GTA V seperti ini. Ini adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA V. Nah, ini game config kita singkirin dulu. Lanjut ke weapon limit adjuster. Kita buka filenya. Nih. Kita drag and drop kedua file ini ke directory. Karena gue udah tapi gak apa-apa gue replace aja. Ini udah close. Nah, disini ada have adjuster. Kita buka. Oke. Drag and drop seperti ini. Karena gue udah gak apa-apa di replace. Oke. Kita kebawahin. Ini adalah pack limit. Kita buka. Ada dua file ini ya. Kalian drag and drop seperti ini. Mantap. Nah, oke. Dan yang ini yang terakhir ya guys ya. Untuk nightly version. Karena gue versi terbaru. Nah, gue copy-nya yang ini aja guys. Directory. Replace. Nice. Nah, selanjutnya disini kalian cari yang namanya have adjuster guys. Yang tadi kita udah copy have adjuster. Tapi yang konfigurasi setting ini. Kalian tinggal buka. Klik dua kali. Nah, disini kan masih 750 ya. Kalian ganti jadi 2000 guys. Oke, ganti jadi 2000 seperti ini. Langsung klik file. Lalu klik save. Oke, kita close. Kayaknya segitu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati